Intro Dipersembahkan oleh Pemirsa, sahabat dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur Gaspol Memang Kita lanjut lagi nih, berkaitan mengenai anak muda Anak muda punya banyak harapan, anak muda punya banyak mimpi Berdoa adalah salah satu kunci Tapi bagaimana supaya doa dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pak Ustaz Tadi yang pertama perbaiki sholat Ya, yang berikutnya Yang sebenarnya bukan cepat doa dikabulkan Tapi salah satu kiat-kiat supaya cepat kita punya cita-cita terkabul Itu salah satunya doa Kan ada beberapa nih, satu tadi sholat Nah yang kedua birul walidain Menghormati Berbuat baik kepada kedua orang tua Tidak akan ada kebahagiaan kamu dapat Kalau kau tidak muliakan orang tuamu Adek-adek, pernah lihat orang hamil? Pernah Pak Ustaz? Pernah Pernah lihat orang hamil? Repot toh, coba lihat Jalan aja susah kasihan Uh, uh, uh Mau duduk itu setengah mati Pakai standar samping Iya toh? Iya Dan dibawa 24 jam Kemana-mana, berapa lama? 9 bulan Sudah itu apa lagi? Sudah itu mengandung, melahirkan Pernah lihat sinetron melahirkan? Karena kalian kan belum pernah melahirkan Paling tidak lihat ketika ibu melahirkan Atau di film-film dan sinetron Lihat ketika melahirkan Ada tidak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada Mentang-mentang dia orang kaya atau selberisti Keluar kau nak Tidak Setengah juga setengah mati Iya kan? Coba Sudah itu Apa ketika lahir anaknya dan cacat Apa dia tempel dengan anaknya? Tidak Justru yang cacat dia sayang Kemudian sudah itu menyusui Sudah dia susui Dia ajari lagi ahlak Ya kan adik-adik sekalian Ya Kalau mau sukses Muliakan orang tua Kalau mau bahagia hidupmu Muliakan orang tua Kecil bagi Allah kasih kamu Kalau Allah sudah mau Oke Satu Aqimis salah Dua Birul walidainu Tiga Jaga ahlak Jaga ahlak Ahlak itu Definisi sederhananya Ahlak itu reaksi spontan Terhadap sesuatu Reaksi spontan Itu namanya Ahlak Kalau yang dibikin memang Disuruh memang kamera datang Siap kau disitu Ah disitu Pakai aku begini Nanti kalau datang Itu bukan ahlak Itu pencitraan Pencitraan dalam dunia politik Boleh halal Tapi dalam agama Namanya munafik Dan munafik dalam islam haram Orang munafik itu keraknya neraka Ditempati Tiga Kita ulang Sholat Birul walidain Muliakan ahlak Insyaallah Kita lanjutkan Mungkin ada yang mau bertanya Siap Dah sehat sekali Berikan tukang tangan Untuk semangat kita semua Anak muda tentu ingin menjadi Generasi yang sukses Di masa depan Tadi baru ada tiga tuh Yang diungkapkan oleh Ustaz dasar Pertama Sholat Kedua Birul walidain Ketiga Jaga ahlak Nah nanti Yang keempat dan kelima Akan kita lanjutkan Tapi sekarang saya berikan kesempatan Buat kakak-kakak yang disini Teman-teman yang mau bertanya Boleh angkat tangannya Ya silahkan Sebelah sini ya Oke boleh maju Maju kesini Sebutkan namanya Sebutkan nama Dari fakultas mana Disiplin ilmu apa Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rani Amalia Putri Ruan Dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin Jadi saya ingin bertanya Jurusan Ilmu komunikasi Ilmu komunikasi Jadi saya ingin bertanya nih Ustaz Apa sih hukum pacaran itu Dan bagaimana cara kita Menolak cinta orang lain Masya Allah Hukum pacaran Karena sudah bertanya Silahkan Kita kasih hadiah Hadianya apa Pak Ustaz Hadianya Dari sarung tenun Gajah duduk Eh Pak Ustaz Kenapa disebut gajah duduk Karena gajahnya duduk Iya dari kecilku ini duduk terus Ini gajah Tidak pernah kuliah berdiri Ya memang Ya ini ya Jadi ya Ini ada Tangannya udah mau Siapa namanya tadi Rani Rani Adik Rani dapat gajah duduk Ragu-ragu kan dia Jadi gajah duduk itu punya Beberapa produk Tipe dan jenis Salah satunya adalah Empat motif Multi color Ya selamat Pakai untuk tidur Jangan kau pakai pukul adekmu Terima kasih Rani Terima kasih Rani Oh ya micnya Ya Ini paling sering ditanyakan Generasi muda Bagaimana hukumnya pacaran Dalam Islam Semua ulama berpendapat Pacaran hukumnya haram Tidak boleh Kalau dilakukan dosa Ada yang bilang Anu Stas Kita kan pacaran sari Mana ada pacaran sari Tidak ada itu Kalau kau suka sama orang Ya Sudah Bikin Kesepakatan Perjanjian Kalau betul kau suka sama saya Kau datang ke orang tuaku Lamar saya Jadi Adik-adik Tidak ada dalam Islam pacar-pacaran Yang ada namanya Ta'aruf Ta'aruf beda Ta'aruf itu Laki-laki datang ke rumah perempuan Boleh Didampingi oleh keluarganya masing-masing Boleh Nah sekarang Bagaimana cara menolak Orang yang menyatakan cinta kepada kita Ya Meskipun kita tidak senang dengan dia Jangan kasar Jangan maki-maki Eh Tahu diri kok Eh siapa kau Ya pelan-pelan juga Nanti ada cinta ditolak Dukun melayang Jadi Caranya Tunjukkan Yang ahlak baik Kalau kita tidak sampai Tidak bisa sampaikan Secara lisan Karena kita hargai perasaannya Cari teman dekatnya Sampaikan Bukan dia menolak cintamu Tapi dia takut terjerumus Dalam kemaksiatan Ya Sampaikan secara baik-baik Ya Jangan Kasar Jangan tunjuk-tunjuk Apalagi sampai Tidak menghormati martabatnya dia Ya Terima kasih Mudah-mudahan You understand Yes Mantap Oke Berikutnya Kalau tadi sudah ada yang mahasiswi Sekarang mahasiswa nih Ada yang mau bertanya enggak Boleh silahkan maju Mas Masya Allah Abangku Alibaba Abangku silahkan Allahu Akbar Sebutkan namanya Baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Aditya Sajidna Dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Asia Barat Atau Sastra Arab Kaifahaluk ya Habibi Bikhair Alhamdulillah Kullu Bikhair Ya Alhamdulillah Mahfi pulus Mahfi 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 pulus Muskilakabir Wah banyak masalah Oke Baik Yang ingin saya tanyakan adalah Kan beberapa waktu yang lalu Sempat viral Sebuah berita Trend di Sosial media Yang dimana Ada Dua Sepasang pemuda Yang sedang berpacaran Namun kemudian Hubungan mereka putus Dikarenakan Si cewek ini Merasa Marah Karena cowoknya Lebih mementingkan Ibunya Jadi Yang saya ingin pertanyakan adalah Yang mana harus diutamakan Antara orang tua dan Pacar Oke Terima kasih Habibi 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 Ini dapat hadiah dari Hadiah dari Gajah Duduk Gajah yang dari kecil Duduk Terus Oke Dia pegang keras-keras Memang Makanya ini kuat Pak Ustadz Langsung dipegang Oke Terima kasih ya Langsung dipegang Terima kasih banyak Pak Ustadz Terima kasih Terima kasih ya Silahkan kembali ke tempat Wah ini pertanyaan bagus nih Pak Ustadz Mana yang harus didahulukan Misalnya lagi berduaan Untuk nemenin pacar Sendirian Tapi ada orang tua nelfon Sini pulang Mana yang harus didahulukan Pak Ustadz Ya Sebelum kita jawab Kita break dulu Tahan dulu ya Jangan dijawab sekarang ya Nah Kalau begitu jangan kemana-mana Sahabat dasar Kami akan kembali dengan jawaban Pertanyaan dari Siapa namanya Syaitna Ya Kita akan kembali dengan jawaban Dari pertanyaan yang sudah diajukan Untuk itu tetap bersama kami Di Gaspol Saur Gaspol Memang Dipersembahkan oleh Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya